Hari ini, buah ada di penanggaraan penyung, tepatnya di pantai Medelura, Kabupaten Muna. Tempatnya sering menarik dan maitewuna. Saya mau bercerita tentang kenapa penting mengambil studi hubungan internasional. Studi hubungan internasional merupakan studi yang mempelajari interaksi atau hubungan antara beberapa aktor dalam hubungan internasional. Nah, aktor ini bisa dibagi menjadi dua, baik aktor negara maupun non-negara. Aktor negara seperti Indonesia, Amerika, China, dan lain-lain. Aktor non-negara seperti NGO, kemudian Greenpeace, dan aktor lainnya. Nah, kenapa kemudian penting kita mengambil studi hubungan internasional? Pertama, dengan kita mengambil hubungan internasional, studi hubungan internasional, kita mengetahui bagaimana interaksi antara negara dalam mengambil sebuah kebijakan baik yang bernuansa politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sehingga kita mengetahui konsekuensi-konsekuensi yang dihadapi oleh negara maupun negara dalam setiap pengambilan kebijakan tersebut. Hal ini sangat penting bagi seorang pemimpin negara maupun institusi yang ada dalam sebuah negara. Yang kedua, kenapa kemudian penting mengambil studi hubungan internasional? Dengan mengambil studi hubungan internasional adalah sebuah studi yang mengkolaborasikan antara teori kita dan praktikal, sehingga bagi seorang pengambil pembelajar studi hubungan internasional, dia akan mempelajari misalkan studi diplomasi, bukan hanya secara teoritikal, tetapi dia akan mempelajari juga secara praktikal. Ada namanya model United Nations, ada Asian Meeting, itu semua dipelajari secara praktikal dalam studi hubungan internasional. Yang ketiga, kenapa kemudian penting mempelajari atau mengambil studi hubungan internasional? Adalah ini membuka peluang networking bagi kita yang memiliki kewasan global. Jadi, kita akan mengetahui banyak aktor-aktor lain, ilmuwan lain yang ada di level global. Bahkan, akan mengudahkan kita dalam mengambil beberapa pengembangan keilmuan kita, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Berikutnya, kenapa kemudian penting mengambil studi hubungan internasional? Karena, studi hubungan internasional merupakan kajian, ya, studi yang menginteraksikan semua multi-disipliner. Jadi, hubungan internasional ini adalah kajian yang menggeneralisasi semua ilmu pengetahuan. Dengan generalisasi ini memudahkan kita dalam menkaji sebab dan akibat suatu konsekuensi dari kebijakan. Yang namanya hubungan internasional, kolaborasi dari ilmu ekonomi, ilmu sosial, ilmu budaya, ilmu hukum, ilmu politik. Bahkan, ada interaksi juga dengan ilmu lainnya. Dalam handbook of international relations, hubungan internasional setidaknya diwadahi oleh 14 ilmuannya. Dan satu diantaranya dalam ilmu ekstrak, kayak ilmu wadah itu adalah ilmu biologi. Anda bisa lihat di handbook internasional versi kerjemaat, itu bagian catatan di bab satu. Nah, ini dibagi menjadi dua, yaitu sudut pandang geografi dan sudut pandang dunia. Oleh sebab itu, sangat penting kiranya kita mengkaji, mempelajari, bahkan melalui studi hubungan internasional. Bahkan ketika orang berpikir tentang, oh, kalau kita belajar tentang studi hubungan internasional, kita mau kerja di mana? Kita kerja di tembong, kerja di institusi PBB, dan lain-lain. Sekarang, ya, perlu diluruskan bahwa semua lurusan HAI sudah terbuka di semua lini untuk pekerjaannya. Kenapa? Karena multidisiplinan ini membuat HAI itu semakin meluas tempat kerjanya. Jadi, keliru kalau mengatakan bahwa HAI hanya, orientasi kerjanya hanya di Kementerian Luar Pemerintah atau asisten diplomat atau pendiplomat. Dengan mengkaji hubungan internasional, justru kita akan memudahkan menjadi praktikal atau asisten konsultan di pemerintahan daerah, NGO, kemudian perusahaan, kemudian e-komersi juga sudah terlibat. Ini membuktikan bahwa studi internasional, studi hubungan internasional ini sudah semakin meluas dan sudah sangat mendunia dan juga sangat bermanfaat bagi masyarakat nasional maupun masyarakat global. Dengan studi hubungan internasional, kita tidak bertanya lagi kenapa kemudian Irak diserang, kenapa kemudian Amerika terjadi demonstrasi yang lalu, kita tidak bertanya lagi kenapa kemudian China mencaplok Nakuna, kemudian kita tidak bertanya lagi kenapa OPM begitu kuat untuk menerdeka dari Indonesia. Semua itu ada dalam studi hubungan internasional yang kita pelajari, yang kita analisis dalam teori-teori yang sudah dipakai, yang sudah digunakan, baik positif maupun positif. Dengan teori-teori ini, kita mampu memahami kajian-kajian yang bersifat sejarah, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan lain-lain. Saya pikir itu dengan studi internasional ini, kita dapat bermanfaat bagi masyarakat internasional. Tetap produktif, tetap konsisten, dan tetap menyebangkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.